Pagi ini mungkin bisa memberi inspirasi meski jangan dicoba ya pagi-pagi kalau misalkan tidak kuat soal pedas karena bahan dasar petis tak hanya nikmat diolah bersama dengan tahu, sayuran atau yang bahkan bisa dijadikan sambal. Ya, karena tahu udang atau petis kasi duarjo ini ternyata juga lezat jika dipadukan dengan hidangan laut atau seafood lainnya. Jika Anda penikmat hidangan seafood dan suka rasa petis, maka sebuah rumah makan yang terletak di Jalan HR Muhammad Surabaya layak Anda datangi. Di sini ada menu udang goreng saus petis. Petis yang biasa dipadukan dengan tahu, sayuran pokcoy atau dijadikan sambal petis, di sini dipadukan dengan udang. Cara membuatnya, udang yang sudah dicuci bersih dan dihilangkan kulitnya, digoreng di atas minyak panas hingga berubah warna. Lalu tiriskan sejenak. Setelah itu, tumis udang bersama petis yang telah dicampur bumbu halus yang terdiri dari bawang putih, bawang merah, kunyit, sereh, dan daun jeruk. Setelah bumbu tercampur merata dan meresap ke dalam udang, hidangan udang goreng saus petis pun siap disajikan. Seperti apa rasanya? Harga satu porsi menu udang goreng saus petis tergantung bobot udang segar yang digunakan. Yaitu mulai dari Rp9.800 sampai Rp21.800 per satu onsnya.